Jangan lupa subscribe channel selebritis konten dan nyalakan notifikasinya Kode Feral Bramasta dan Natasha Wilona bikin fans heboh Spekulasi CLBK kembali mencuat Diketahui Natasha Wilona kini sedang menikmati akhir tahun baruan di Tuki Sedangkan Feral Bramasta di Amerika Serikat Saat ini negara Turki sedang mengalami musim dingin Mengetahui bahwa Turki sedang musim dingin Natasha Wilona tetap memilih Turki sebagai tempat hiburannya Sudah beberapa hari di Turki Natasha Wilona telah mengunjungi berbagai tempat menarik di sana Momen-momen keseruan Natasha Wilona selama liburan di Turki pun Kerap dibagikan di Instagramnya Baru-baru ini Natasha Wilona mengungkapkan bahwa dirinya akan ke Kapodosia Tempat wisata terkenal di Turki Sedingin itu guys kata Natasha Wilona dan tulis suhu di sana 2 derajat celcius Nah kita mau ke Kapodosia sambung Natasha Wilona Tak lama setelahnya Natasha Wilona mengaku sangat kedinginan dengan cuaca di sana Diungkapkan Natasha Wilona suhu di Kapodosia saat itu mencapai 3 derajat celcius Super menggigil tulis Natasha Wilona Tampak Natasha Wilona yang telah menggunakan pakaian ditambah penutup kuping tetap kedinginan Setelahnya Natasha Wilona membagikan potret indah perbandangan di Kapodosia Turki Terlihat banyak balon udara yang melayang menghiasi langit Kapodosia Good morning gorgeous tulis Natasha Wilona Tak lama setelahnya Natasha Wilona akhirnya bisa merasakan kehangatan matahari Diungkapkan Natasha Wilona bahwa di sana jarang merasakan kehangatan matahari Selalu kedinginan sejak sampai di Turki Akhirnya Natasha Wilona memutuskan untuk berjemur sejenak di bawah sinar matahari Saking jarangnya ada matahari Mumpung lagi di sini Dungkap Natasha Wilona Pas banget lagi ada matahari Berjemur dulu Wajib Kata Natasha Wilona Feral Bramasta pun Kerap membagikan keseruannya Selama liburan di sosial media pribadinya Momen liburan Feral Bramasta kali ini terus menarik perhatian Karena tampil dan kapsen-kapsen di Instagramnya Tampilan Feral Bramasta selama liburan memang selalu keren dan kece Beberapa waktu lalu Feral Bramasta kedawatan berdansa dengan seorang wanita di pinggir jalan Lalu Mantan Feral Bramasta itu juga menggendong wanita tersebut Ternyata wanita tersebut adalah seorang make up artis MUA Yang memiliki akun Instagram Baru-baru ini tampilan Feral Bramasta kembali menjadi sorota Asalnya Feral Bramasta dengan sengaja membuka baju saat musim selju Tampak Feral Bramasta memamerkan otot-ototnya di tengah hamperan selju Bahkan Feral Bramasta juga nikat berendam dalam air di Leksitaho Mantan Natasha Wilona itu pun mengaku kedinginan karena aksinya itu Kedinginan tulis Feral Bramasta Lu mau gak sambungnya Diungkap Feral Bramasta suhu di Leksitaho Pada saat itu adalah 1 derajat Celcius Sumpah gak sedingin itu kok Musuh angin Tulis Feral Bramasta Postingan Feral Bramasta tersebut banyak menuai komentar dari fans Termasuk salah satunya Nyai Sarne 2 Yang mengatakan Nanti pendukan sama yang di Dubai ya kak Hingga banyak fans yang bersepiskulasi Jika Natasha Wilona dan Feral Bramasta kembali menjalin cita Hal tersebut tentunya sangat diharapkan oleh fans keduanya Tak selesai disitu Feral Bramasta diketahui bahkan sampai sempat sewa satu bioskop demi Natasha Wilona Hal itu dilakukan Feral Bramasta karena punya kejutah khusus yang dia berikan ke Natasha Wilona dan keluarga untuk menonton Kemudian kabar terbaru menyeruak kalah Natasha Wilona dan Feral Bramasta Kabarnya akan bertemu kembali saat liburan akhir tahun Ya kabar ini tersebar cepat di media sosial yang menyebutkan Natasha Wilona dan Feral Bramasta akan singgah di Dubai Kabar ini jelas disambut oleh penggemar pasangan Natasha Wilona dan Feral Bramasta Apalagi keterangan Instagram dalam postingan Feral Bramasta yang dinilai menggelitik membuat fans menyerbunya dengan komentar yang singgung Natasha Wilona Seperti yang baru-baru diunggah anak Fena Melinda tersebut Tampak Feral Bramasta sedang berada di salah satu tempat terindah di Amerika Syarikat yaitu Golden Gate San Francisco Ia singgung soal tempat yang pas untuk melamar calon istrinya di tempat ini Tempat yang pas nih pas buat ngelamar kamu nanti tulis Feral Bramasta di akun Instagramnya Di sisi lain postingan Natasha Wilona juga disorot Beberapa platform dengan Feral Bramasta Natasha Wilona pilih Twitter untuk mencurahkan isi hatinya Ia ceritakan kondisi terkini di Turki Perbedaan jam membuat artis berdarah Tionghoa ini penasaran Dengan pasangan yang sedang dijalani Long Distance Relationship LDR Sekarang di Turki jam 20.21 Di tempat kamu jam berapa Jadi kepo sama orang-orang yang LDR Tipsnya bisa dijalanin gimana ya Tulis Natasha Wilona Gegara dua postingan Natasha Wilona dan Feral Bramasta yang saling lempar kode Fans langsung isyaratkan keduanya memang punya hubungan yang spesial Insya Allah gak huatlah Saling kode kok nyonyah lebih sering di Twitter Sheryl Bramasta dan keluarga sering DG Ini serius ya Si Cici mau dinamar kok Aku terharu ya Hatiku deg-degan Begini aja sudah paper deh Apalagi kalau beneran dilamar Semoga Allah memberikan kemudahan dan jalan yang terbaik buat transfer bersatu Kak semoga pengkodean ini berakhir bahagia ya Please ya Tuhan Tulis para fans Nah begitu saja kabar terbaru Hari ini semoga bermanfaat Terima kasih Tetap di Celebrities Content Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!